Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Dan selalu dalam hidupan Allah Subhanahu wa ta'ala Anak-anakku sekalian Sebelum pembelajaran dimulai Bapak akan mengingatkan kepada kalian Supaya kalian tetap menjaga Protokol kesehatan Yang pertama Jika keluar rumah Memakai masker Yang kedua Selalu mencuci tangan Dengan sabun dan air Yang mengalir Yang ketiga Menjaga jarak Dan hindarilah perumunan Baiklah anak-anak Untuk mengawali Pembelajaran kali ini Marilah kita mulai dengan membaca doa Dan dilanjutkan dengan membaca Pancasila bersama-sama Istihadah dan siap Sikap doa Tangan diangkat Kaki rapat Tundukan kepala Let's pray together A'udhu billahi minash shayqanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Warzukani fahma Bi rahmatika ya Amin Amin Nah sekarang Kita lanjutkan dengan membaca Teks Pancasila bersama-sama Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh nikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Anak-anak Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah Perilaku terpuji Submateri Jujur Nah anak-anak Coba kalian perhatikan gambar berikut ini Nah disitu ada bapak guru yang bertanya kepada muridnya Nah sekarang Kalau kalian ditanya oleh bapak atau ibu guru Maka kalian harus menjawabnya dengan Jujur Tidak boleh berbohong Jujur Artinya adalah Mengatakan dengan sebenarnya Atau melakukan sesuai dengan aturannya Nah anak-anak Lawan kata dari jujur adalah Bohong atau dusta Jujur Jujur adalah salah satu perilaku yang terpuji Yang harus kita lakukan Allah subhanahu wa ta'ala Jujur saat mengerjakan ulangan Ketika kita mengerjakan ulangan Kita harus menjawab dengan sendiri Tidak boleh mencontek kepada teman kita Atau mencontek di dalam buku catatan atau buku pelajaran Kemudian Kemudian ketika kita menemukan buku teman kita Maka kita harus mengembalikan buku milik teman kita yang terjatuh Tidak boleh kita miliki sendiri atau tidak boleh kita buang Nah anak-anak Manfaat sikap jujur antara lain adalah Yang pertama Orang yang jujur akan disayang Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Orang yang jujur akan disayangi orang tua Guru Dan teman-teman Alhamdulillah Pembelajaran kali ini sudah selesai Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua Dan mendapatkan ritual dari Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca Hamdalah dan doa penutup majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton